Gelombang kampus kritik Jokowi makin meluas, kini giliran UNPAT dan UMY. Gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, semakin meluas hingga saat ini. Setelah kemarin Universitas Indonesia, UI, membacakan petisi di kampus UI di Depok, Jawa Barat, kini giliran Universitas Padjajaran, UNPAT, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, yang melontarkan kritik kepada Jokowi. UNPAT, melalui petisi seruan Padjajaran, melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi setelah melihat dinamika politik yang terjadi menjelang pemilu 2024. Dalam petisi tersebut, Akademisi UNPAT menilai Jokowi telah melakukan pelanggaran etika hingga pencederaan nilai-nilai demokrasi. Ketua Senat UNPAT, Ganjar Kurnia, menyerukan agar semua kalangan mendorong Jokowi untuk kembali melakukan tugas pemerintahannya saja ketimbang mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok. Ganjar menyebutkan beberapa hal yang menjadi tolok ukur menurunnya kualitas demokrasi di tanah air seperti Indeks Persepsi Korupsi, IPK, yang menurun, Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hingga Nepotisme. Ganjar juga mengatakan deretan peristiwa politik menjelang pemilu 2024 ini turut mengganggu lima cita-cita pendiri bangsa yaitu kemerdekaan, kebersatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Terpisah, UMY turut menyerukan petisi yang bertajuk, Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral, mengawal demokrasi Indonesia yang berkadaban di depan gedung Arfah Rudin UMY, Bantul, pada Sabtu siang. Guru besar UMY, Akif Hilamian, menyebut adanya kenaikan signifikan terkait pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara dalam setahun belakang. Akif mengungkapkan puncak dari segala pelanggaran adalah ketika dipasungnya hakim MK oleh ambisi penguasa negeri dan hilangnya etika dalam politik kontestasi menjelang pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Menurutnya, para penguasa saat ini justru ambisius dan sibuk melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya. Di sisi lain, Akif menganggap para penguasa malah tidak memikirkan rakyat dan terjerembab dalam kekuatan oligarki. Akif juga menuntut adanya keteladanan dari para pemimpin dengan menegarkan etika bernegara di hadapan para warga negara. Sehingga, dia berharap rakyat harus bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggaran negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia. Selanjutnya, Akif juga memuntut para aparat hukum untuk bersikap netral dalam pemilu 2024. Selain itu, dia juga mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024. Terakhir, Akif pun menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengawak pemilu 2024 agar berlangsung secara jujur dan adil agar menghasilkan pemimpin yang berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi.